Ribuan warga di Kabupaten Rokanhilir mengikuti gerak jalan santai sempena hari jadi Partai Golkar ke-58. Panitia juga menyiapkan beragam hadiah ataupun door prize untuk peserta jalan santai. Gerak jalan santai dipusatkan di halaman kantor desa Sintong Bakti, Kejambatan Tanah Putih, Kabupaten Rokanhilir. Jalan santai dilepas secara langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua DPD 2 Partai Golkar Rokanhilir, Afrizal Sintong yang diikuti ribuan masyarakat setempat. Peserta mengelilingi ruas jalan desa sepanjang 2 km. Ketua DPD 2 Partai Golkar Rokanhilir, Afrizal Sintong mengatakan gerak jalan santai ini serentak dilaksanakan di seluruh pengurus Partai Golkar se-Indonesia. Sempenahut Partai Golkar ke-58 tahun. Melalui kegiatan ini, DPD Golkar Rokanhilir berharap dukungan masyarakat agar Partai Golkar bisa menjadi pemenang dalam perkhidmatan pemilu serentak tahun 2024. Kita akan tetap bersama masyarakat Kabupaten Rokanhilir. Dan targetnya tentunya untuk pemilu 2024 ini, Partai Golkar itu harus menjadi Ketua DPD Kabupaten Rokanhilir. Jadi kami memberi target kepada seluruh pimpinan kejamatan. Baik nanti juga jalan-jalan anggota DPD dari Partai Golkar. Kami targetkan, kami inginkan, kursi DPD itu 15 kursi untuk DPD Kabupaten Rokanirir. Dalam kegiatan ini, Golkar Rokanhilir juga menyiapkan beragam hadiah ataupun door price untuk peserta jalan santai. Jadi, TVRI Riau melaporkan. Terima kasih telah menonton!